Intro Satuan Reskrim Umum Polda Metro Jaya menangkap sindikat Curanmor yang sudah beraksi 17 kali di sekitaran Cikarang dan Bekasi. Polisi membeku kedua tersangka yaitu AM sebagai pemetik dan D sebagai joki. Kasus ini berhasil terungkap setelah korban Curanmor yang berinisial A melaporkan kehilangan motornya pada 17 September. Polisi lalu menggelar penyelidikan dan pengumpulan alat bukti. Ada pun barang bukti tersebut yakni kunci T, 1 lembar, STNK, dan 3 unit motor. Saat ini tim penyidik masih memburu penadah yang menerima hasil barang curian tersangka. Sebelum melakukan aksinya, dia berpatroli terlebih dahulu untuk menemukan motor yang lepas dari pengawasan. Tempat seperti ruko, rumah indekos, dan warung yang minim pengawasan diakui jadi sasaran para tersangka. Dalam hitungan detik, motor berhasil dibawa pelaku dengan bermodalkan kunci T tersebut. Ada pun kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sebagai jogi dan pemetik, mengecek mana tempat-tempat sasaran kendaraan bermotor yang memang terparkir di tempat sepi. Ini tuh saya jatuhkan. Di tempat sepi baik itu di depan ruko, di rumah, depan rumah, maupun juga di tempat warung-warung yang ada yang dianggap sepi. Kemudian setelah menemping, mereka baru bereaksi. Melihat situasi aman, mereka bereaksi dengan kecepatan mereka. Ini pelaku-pelaku ini udah termasuk pelaku mafia, yang sering pelaku-pelaku yang memang spesialis di bidangnya. Nggak sampai berapa detik saja sudah bisa merusak kunci. Dengan menggunakan alat kunci T, setelah itu baru mereka melarikan diri. Dari Jakarta, Ganang dan Mutia, Tri Brata TV. Salam Tri Brata! Selamat menikmati! Selamat menikmati!